Satuan Reskrim Polres Belu sementara melakukan penyelidikan terhadap jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan dalam kantong plastik di Salor, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kasat Reskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Al-Katiri menjelaskan bahwa kondisi jasad bayi saat tersebut memiliki organ tubuh yang lengkap dan masih terlihat jasadnya masih segar. Terhadap jasad bayi tersebut, tim penyidik telah membawanya ke RSU DMGR. Gabriel Manek Atambua untuk melakukan otopsi. Sosok bayi berjenis kelamin laki-laki terbungkus dalam kantong kresek berwarna hitam di Salor, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Rabu 8 Februari 2023 petang. Para saksi juga membawa kepala dusun setempat bernama Yanto Asa kemudian sama-sama membuka dan melihat sosok mayat bayi laki-laki yang berada dalam bungkusan tersebut. Warga langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani jasad bayi tersebut dan tak lama berselang SPKT Polsekta Sifeto Barat dan Polres Belu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP sekaligus mengevakuasi jasad bayi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!